Viral kisah pernikahan beda negara antara gadis asal Batang, Jawa Tengah, Indonesia dengan pria Korea Selatan bernama Lee Minho. Dengan masuk kawin, satu unit apartemen, satu buah mobil Hyundai, dan 15 gram perlian dibayar tunai. Saya terima nikah tangkainnya Puput Normandesda Binti Bapak Putus Tardak untuk diri saya sendiri dengan masuk kain tersebut tunai. Gadis asal Batang tersebut diketahui bernama Puput Normandesda, menikah dengan pria Korea Selatan bernama Lee Minho. Pernikahan Puput Normandesda dan Lee Minho viral setelah diunggah di akun Instagram at Info Pekalongan pada Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Puput Normandesda merupakan putri dari pasangan Putut Sudarta dan Sri Nurmaningsi. Puput merupakan gadis asal Duku Sukoharjo, Desa Kalimanggis Subah, Batang, Jawa Tengah. Sementara Lee Minho yang berasal dari Korea Selatan merupakan putra pasangan Lee Jae-yol dan Seo Gi-yong-sun. Akad nikah pasangan ini digelar pada Minggu 19 Juni tahun 2022. Pernikahan berjalan lancar, meski dipadati orang yang penasaran dan ingin tahu dengan sosok Lee Minho. Pasangan pengantin tampil serasi dengan busana warna putih. Selain karena asal Lee Minho dari Korea Selatan, hal yang menarik lain adalah mahar yang ia berikan untuk puput. Dalam upacara akad nikah, disebutkan sejumlah mahar dari Minho untuk puput. Tidak main-main, Minho memberikan mahar berupa satu unit apartemen, satu buah mobil Hyundai dan 15 gram berlian. Lee Minho lantas menjawab dengan bahasa Indonesia yang masih belum fasih. Sebelum akad nikah, pernikahan puput Minho sempat jadi viral. Banyak yang mengira jika yang dimaksud adalah artis Lee Minho. Faktanya, puput memang menikah dengan Lee Minho, namun bukan yang artis. Pernikahan viral ini pun dibanjiri komentar doa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!